Pernikahan merupakan salah satu momen sakral dalam kehidupan seseorang. Umumnya mahar diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari sang calon suami. Salah satu yang mewah dan mencuri perhatian netizen adalah mahar yang diberikan pada pernikahan Sultan Sukabumi, yang satu ini. Pernikahan Sultan itu dibagikan oleh akun TikTok at Sukabumi Citykom. Dalam videonya memperlihatkan deretan mahar mewah yang diserahkan seorang mempelai pria ketika ingin menikahi wanita yang selama ini menjadi pasangannya. Ada juga dua mobil mewah yang dilambangkan dengan simbol kunci dalam kotak, hingga satu unit rumah seharga 1,5 miliar rupiah yang disimbolkan dengan sebuah miniatur. Saat melihat karangan bunga yang dipajang, tak mengherankan jika pernikahan ini digelar sangat mewah. Beberapa nama toko penting tertulis dalam karangan bunga tersebut. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Banyak warganet bertanya-bertanya, siapakah sosok dibalik kedua mempelai tersebut? Usut punya usut, mempelai pria yang bernama Raja merupakan seorang pengusaha yang kini menjabat sebagai CEO di sebuah perusahaan.